dan di Kemenko Perekonomian itu aku lebih fokus ke kebijakan-kebijakan lingkungan kayak Undang-Undang ILH atau Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup kalau ada yang tahu, terus juga ini ada dua proyek yang aku sangat, apa ya yang aku sangat interested in, yang pertama adalah proyek yang aku jalanin sama UNDP untuk proyek World Bank namanya Partnership for Market Readiness dan it's basically just talking about carbon pricing, market-based mechanism khususnya untuk energy intensive sector, pasti kalian juga pernah dengar tentang carbon trading, carbon cap and trade, atau carbon tax nah, it's basically like that yang kedua adalah respons measures untuk United Nations Framework Convention on Climate Change tahun 2017 dan tahun 2018 jadi ini adalah kayak, kalian pernah dengar mitigasi perubahan iklim tapi ini adalah mitigasi dari dampak mitigasi perubahan iklim jadi kayak misalnya banyak negara-negara yang kayak pengen ngurangin betubara kayak gitu-gitu, dan pasti ada dampaknya ke ekonomi perekonomian betubara misalnya kayak harga keraganya berkurang, kayak gitu-gitu jadi kita, how do we ensure like a smooth transition to like a renewal, energy sector, things like that jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang membuat aku pengen S2 karena aku ngerasa kayak, aduh kurang banget ya anak TL ngomongin kebijakan tapi kayak nggak ada basis kebijakannya gitu nah, dari situ aku nyoba-nyoba untuk nyari S2 terus ini, oh, Januari 2015 aku juga masukin wakil sejen 1 YATL ITB kenapa? karena ini adalah pesan sponsor dari YATL ITB buat adik-adik yang akan lulus tahun ini, tahun depan, atau tahun-tahun berikutnya mohon dengan sangat untuk meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu YATL ITB karena sebenarnya networkingnya sebenarnya sangat bagus kalau misalnya kalian mau manfaatin gitu dan sebenarnya aku juga dikontak dari Kak Irvan Nurhadi Ketua Pokja Alumni Muda mungkin sekarang nggak ada ya Kak Irvan cuman ya acara ini juga didukung wakil ya TLTB nah, jadi selama proses pencarian scholarship S2 atau kayak nyari universitas, segala macam itu aku juga kayak menyempatkan diriku untuk beraktivitas di kegiatan lain nah, pada bulan Juni 2015 aku berhasil untuk dapat scholarship namanya Fulbright dan itu scholarship dari Department of State United States jadi itu adalah beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat nah, baru bulan Agustus 2019 aku baru pindah ke United States dan aku mulai si master degree aku dan di sini juga aku jadi social chair untuk Public Policy Graduate Student Association dan media officer untuk Indonesia Student Association at Georgia Tech itu kayak persatuan mahasiswa Indonesia Amerika Serikat nah, mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya kenapa aku kayak dapet Fulbright-nya bulan Juni 2015 tapi aku berangkat ke US-nya lama banget gitu jedanya satu tahun dua bulan jadi Fulbright itu prosesnya lumayan panjang ini foto aku sama Navisa TL 2011 sama Tio TL 2010 karena kita bertiga anak-anak TL dapet Fulbright yang kayak satu batch gitu jadi mereka adalah teman seperjuanganku selama satu tahun dua bulan itu jadi aku akan menjelaskan gimana sih proses Fulbright dari Februari 2019 aku ngasih berkas sampai Juni 2019 aku Agustus 2019 aku berangkat jadi setelah aku ngasih berkas bulan Februari 2018 aku ingat banget ini tanggal 15 baru dua bulan berikutnya aku interview dipanggil untuk interview bulan April dua bulan berikutnya baru aku dapet pengumuman aku dapet kandidasi untuk Fulbright dan interview itu sebenarnya gak lama kayak cuma satu jam gitu dan aku interviewernya ada empat orang dua perwakilan dari United States dan dua perwakilan dari Indonesia perwakilan USA satu dari World Bank satu dari Harvard dan perwakilan Indonesia kalau gak salah satu dari KKP sama satu lagi dari Universitas Parayangan jadi emang ini kan kayak kerja sama bilateral gitu ya Indonesia Amerika jadi emang diusahakan supaya apa ya proses interview itu gak bias ke satu negara doang gitu jadi gak cuman dari Indonesia yang wawancara tapi juga dari US dan gitu nah setelah aku dapet kandidasi di Fulbright aku dapet mentor aku dapet mentor bulan Juli 2015 kebetulan waktu itu aku dapet mentornya adalah alumni Fulbright namanya Kak Dinta dan Kak Dinta itu TL 2009 jadi kayak lucu aja gitu dapetnya TL-TL lagi gitu dan Kak Dinta waktu itu ngambil studi untuk kayaknya environmental management kalau aku gak salah ya itu di State University of New York dan Kak Dinta banyak ngebantu aku waktu bikin SI kayak personal statement dan study objective kayak gitu-gitu jadi ini mentoring programnya dari Fulbright dan Fulbright juga memfasilitasi untuk test JRI yang dimana ini sangat membedakan kayak universitas di Amerika dan Kanada dengan universitas di negara-negara lain kayak Eropa atau Asia dimana mereka tidak tidak meminta JRI test JRI itu kayak kayak Tufel cuman lebih sulit lagi dan ada matematika edikit sebenarnya matematikanya gak terlalu rumit kalau misalnya kalian backgroundnya dari engineering aku rasa pasti kalian semua bisa matematikanya tapi menurutku kalau misalnya kalian emang beneran pengen ke US kalian harus banget belajar JRI dari sekarang gitu ya iya kayak berbulan-bulan sebelumnya gitu karena menurutku seksi dari verbalnya itu sangat apa ya itu lumayan sulit sih karena banyak vocabulary yang kayak kita gak pernah pakai sebelumnya gitu nah setelah itu ada juga Tufel test ini keliatannya kayak satu bulan jedanya padahal sebenarnya jedanya cuma tiga hari ini tanggal pokoknya ini akhir Agustus ini awal September aku tes Tufel nah setelah itu setelah apa ya nilai-nilainya pada keluar semua kalian juga bisa minta request ke Fulbright kalau misalnya kalian ngerasa nilai kalian kurang JRI kalian kurang atau Tufel kalian kurang kalian bisa request ke Fulbright untuk minta retake test dan ini semua juga dibayarin sama Fulbright itu lumayan menghemat duit ya karena sekali tes itu kan kayak 2 juta 2,5 juta gitu jadi ini tergantung dibolehin atau gak dari Fulbright terus setelah semuanya fix kalian akan dikasih submission plan yang berisi 4 universitas yang akan di-applykan oleh Fulbright jadi kalian gak usah khawatir tentang entrance fee admission fee kayak gitu-gitu semuanya akan ditanggung oleh Fulbright tapi submission plan ini adalah proses negosiasi yang lumayan panjang jadi misalnya kalian dikasih pilihan untuk apply ke 4 universitas ABCD tapi kalian pengennya EFGH misalnya jadi kalian bisa negosiasi email-emailan gitu gak mau ABCD kayak kurang sesuai sama yang aku minati gitu yaudah jadinya ABCH misalnya terus kayak negosiasi lagi jadinya ABEF gitu dan ini proses negosiasi lumayan panjang jadi selama 1 bulan itu proses negosiasi lumayan intens jadi itu tergantung kaliannya lagi waktu itu aku dapat pengumuman admittance statusnya bulan April 2019 jadi lumayan lama jadi 4 bulan itu kayak waiting period yang sangat menegangkan apakah kalian dapet universitas atau gak kalau misalnya kalian gak dapet universitas ya yaudah bye-bye full break gitu jadi kalian harus ulang lagi dari awal waktu itu aku dapet 4-4 nya Universitas Chicago Georgia Tech Indiana University dan George Washington University kemudian tanggal 25 April aku harus kayak ngasih final decision aku pengen universitas yang mana lalu bulan Juni 2019 tuh orang-orang udah pada bepergian karena full break juga ngadain yang namanya PAT atau GO itu kayak free academic orientation gitu atau training tujuannya untuk mengaklimatisasi kalian untuk studi US jadi ini kalian dapet PAT atau GO itu berdasarkan dari nilai Tufel test kalian kalau misalnya kalian dirasa sudah cukup mampu untuk berbahasa Inggris di setting akademik kalian gak dapet apa-apa jadi kalian leha-leha aja di Indonesia dan waktu itu aku baru berangkat bulan Agustus kayak dua hari sebelum kuliah bulan Julai jadi lumayan agak sedikit jet lag gitu ya waktu waktu orientasi kayak hah aku dimana jadi kenapa kamu jadi sebenarnya reason kayak orang-orang lain aku pengen eksplor tempat baru aku pengen ketemu orang-orang baru aku pengen beneran apa ya memperbanyak kesempatan aku untuk belajar bekerja dan membuka pikiran aku ke perspektif-perspektif baru dan perspektif baru itulah yang kalian tawarkan ke tempat kerjaan kalian nantinya untuk misalnya membawa budaya baru bukan budaya baru banget ya cuman kayak misalnya budaya bekerja baru kalau misalnya kalian kerja di Jepang pasti kalian kayak orangnya detail dan tepat waktu segala macem kalau kerja di US misalnya kalian akan lebih open-minded dan lebih apa ya lebih terbuka untuk berdiskusi dan kalian lebih kritis kayak gitu dan perspektif itulah atau kayak hal-hal itulah yang membuat aku pengen ke US gitu nah kenapa aku pilih Georgia Tech karena disana ada jurusan public policy karena emang sesuai sama yang aku pengen pada awalnya dan disana ada konsentrasi namanya energy and environmental policy nah aku jabarkan alasan-alasannya karena kan banyak orang yang sebenarnya ngeliat universitas dari rankingnya kan dan aku rasa emang itu it's sensible karena itu adalah salah satu tolak ukuran paling kuantitatif untuk ngeliat kualitas sekolah tapi menurutku kayak kampus di US itu bagus-bagus semua kok jadi it doesn't really matter like what rank your school is in yang penting kayak kamu suka programnya dan programnya emang juga kayak menunjang apa ya pendidikan yang kamu inginkan jadi just go ahead jadi untuk Georgia Tech sendiri berdasarkan Times Higher Education dia pengen 38 Worldwide berdasarkan US News dia nomor 8 untuk National Public Schools dan dia juga nomor 12 untuk Environmental Policy and Management dan di Georgia Tech khususnya di major pool itu ada yang namanya Climate and Energy Policy Lab dan dia banyak kayak ngerjain proyek untuk carbon reduction energy efficiency and transportation and all things like that so it is very interesting to me karena aku pengen proyekan di Lab itu nah Georgia Tech juga kayak ngasih fleksibilitas untuk mahasiswanya untuk memilih kursus yang kita inginkan jadi elective-nya lumayan banyak contohnya itu ada CEE atau Civil and Environmental Engineering kayak FTSL-nya kita gitu terus ada City Planning kayak Plano sama ada International Affairs dan ini kursusnya menarik-menarik gitu sih jadi semester ini aku ngambil kelas City Planning itu untuk GIS terus kelas International Affairs aku ngambilnya kayak Energy and International Security jadi kayak lebih belajar tentang geopolitik energi gitu kayak misalnya negara ini mau ekspor natural gas ke negara lain apa sih kayak isu-isu geopolitik yang terkait dengan itu gitu nah dan aku kemarin kebetulan profesorku adalah mantan wakil menteri ESDM Amerika Serikat pada zamannya Obama jadi kayak aku sangat apa ya I'm really happy with that course so good terus low or no shortfall so this is the case that is only applicable for Fulbright scholars karena Fulbright itu ada cap untuk beasiswanya sebesar kayak 1 miliar per tahun kalau gak salah atau 2 tahun ya lupa dan kalau misalnya cost dari universitas itu melampaui itu kita harus nyari beasiswa lain atau kayak out of pocket money untuk menutupi kekurangan itu jadi shortfall di Georgia Tech itu gak setinggi di University of Chicago Chicago itu aku shortfallnya kalau gak salah kayak 15 ribu dolar per tahun dan aku kayak gak aku gak punya that kind of money so aku just pick Georgia Tech for that jadi ada satu pertanyaan di Tor yang kemarin Adit kirimkan ke aku itu kayak apa sih hubungannya teknik lingkungan dengan jurusan yang aku ambil sekarang jadi yang pertama pasti kalian beritahu kayak what do environmental engineering students learn so basically tujuan anak-anak teknik lingkungan adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa dengan tanpa menimbulkan dampak secara signifikan ke lingkungan gitu dan typical research question kayak biasanya apa sih konsentrasi maksimal pencemar yang bisa aku emisikan misalnya atau kayak aku alirkan ke badan air kayak gitu nah kalau misalnya public policy dia tujuannya adalah untuk fix market failure sama public problems melalui government intervention maaf banget ya aku kayak campur-campur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia karena kemarin kayak aku buru-buru bikin slide-nya terus kayak oh well jadi bahasa Inggris padahal awal-awal aku udah udah pake bahasa Indonesia tapi intinya kita tujuannya adalah untuk memperbaiki market failure dan market failure itu kalau misalnya kalian tau ada salah satu market failure yang namanya eksternalitas negatif dan eksternalitas negatif itu ada yang berkaitan dengan lingkungan atau polusi gitu ya jadi anak-anak public policy juga berusaha untuk memperbaiki polusi lingkungan gitu nah dan tipikal research question-nya dia lebih fokus ke indikator sosial ekonomi karena fokus dari studi public policy ada human and like human development instead of environment nah gimana sih background TL itu bisa mengkomplement si studi public policy jadi TL itu menurutku ya ini pandangan pribadiku sendiri dia nge-provide backbone untuk prinsip-prinsip sustainability dan aku jadi lebih ngerti untuk environmental systems jadi aku kalau misalnya bikin tugas gitu kebijakan itu gak ngawang gitu kan kita kayak banyak gitu kan kalau misalnya kita lihat banyak kebijakan-kebijakan yang ngawang kayak sebenarnya gak realistis untuk diterapkan buat pencemaran lingkungan gitu dan untuk hal itu aku sangat berterima kasih kepada Prodi Teknik Lingkungan ITB karena bisa memprovide aku dengan pemahaman itu gitu dan misalnya research questionnya jadi kayak digabung gitu apa sih efek dari kita misalnya mengemisikan pelutan A ke misalnya GDP atau kayak ke ketenaga kerjaan kayak gitu apa sih dampak dari penerapan kebijakan kebijakan ini untuk misalnya kualitas udara atau kayak GDP atau kayak gitu jadi kayak dicampur gitu jadi lebih komprehensif gitu studinya anyway moving on to US versus Indonesia and campus life yang pertama adalah studinya studinya beda sama Indonesia dimana kalau misalnya kalau di seingetan seingetnya aku itu silabusnya biasanya kayak cuman satu slide di pertemuan pertama terus kayak langsung pelajaran gitu misalnya dan silabusnya juga biasanya kayak di mata kuliah kali ini kita akan belajar tentang ABCD tapi kalau misalnya di US itu lebih elaborate silabusnya karena itu kayak dibagi per minggu kayak minggu ini belajar ini readingnya ini ini dan kita harus baca readingnya sebelum lecture-nya dimulai itu penting banget biasanya satu mata kuliah 3SKS itu kayak 15-30 halaman per pertemuan itu tergantung dari profesornya dia suka ngasih bacaan atau enggak dan tergantung dari kursenya emang reading heavy atau enggak jadi aku ngambil 12 SKS biasanya dan satu minggu dua kali pertemuan jadi kayak you're looking at 120-240 pages per week untuk reading dan kalian gak mesti baca semuanya jadi skimming is a very important skill to have yang kedua adalah professor's office hours jadi ini penting juga this is a thing in the United States kalau misalnya kalian ada sesuatu yang kalian gak ngerti kalian tinggal datang ke office office hours mereka mereka kan ngasih tau kayak kalian boleh datang kapan aja eh enggak pada jam segini ke ruangannya kayak terserah mau ngomongin apa aja mau ngomongin pelajaran mau ngomongin kayak kehidupan kayak gitu-gitu terserah yang ketiga ID card itu gak sama dengan KTM karena ID card bisa dipakai untuk akses ruangan bisa dipakai untuk ke klinik bisa dipakai untuk macem-macem pokoknya terus library resources juga sangat penting karena ada yang namanya virtual lab itu kayak kalian bisa login ke komputer kalian di lab dari laptop kalian jadi kayak kalau misalnya ada file-file yang kalian lupa buat apa namanya masukin ke flash disk atau kayak email ke diri kalian sendiri kalian tinggal login aja ke komputer kalian jadi misalnya aku pakai macbook aku misalnya kayak beneran pakai windows di macbookku gitu terus banyak free courses dan ada konsultasi untuk data visualization one other thing that is also very big in the US is that they focus on mental health and well-being dimana mereka kalau di Georgia Tech itu ngalokasiin kayak sekitar 60 juta US dollar untuk inisiatif mental health gitu ya untuk tahun 2018 dan di sini juga ada kayak konsultasi ke terapis kalau misalnya kalian ada problem untuk mental health kalian ada problem untuk studi atau kayak problem di rumah kayak di subsidi kayak 1,4 juta per pertemuan untuk konsultasi terus ketika minggu was juga ada kayak pet terapi gitu jadi kalian bisa ketemu sama waktu itu ada barnyard animals jadi kayak ada keledai ada kuda ada kelinci ada sapi kambing gitu-gitu pokoknya aneh-aneh ada juga anjing yang udah tersertifikasi emosional support animals jadi buat aku yang sangat suka binatang aku sangat menghargai inisiatif ini ada juga pertanyaan di Thor mengenai pandemi gitu kan jadi waktu itu ada demo di awal semester siswa-siswa itu gak mau kelas in person karena emang itu sangat berbahaya untuk kita semua jadi mereka kayak pada tiduran di taman gitu kayak bilang online until cases decline terus ada satu yang bilang jackets believe in science or something gak keliatan karena ketutupan zoom ya jadi jackets itu adalah maskot dari Georgia Tech si lebah ini yang pakai masker jadi kayak banyak poster-poster dimana kita dianjurkan untuk pakai masker oleh si lebah ini terus banyak juga testing ada kayak 10 lokasi covid testing di kampus dan itu semua gratis dan kita dianjurkan untuk tes tiap minggu atau tiap dua minggu sekali ini juga dibagiin masker ini ada lambang GT-nya dan kalau misalnya kalian keluar dari lokasi testingnya pasti ada kayak king of pops bagi-bagi es krim gitu biasanya namanya mahasiswa pasti pengen ada imbalannya gitu ada bribe-nya gitu nah jadi dari Maret 2020 ada sekitar 1.500 kasus positif di sini di kampusnya doang dan kampus juga udah ngetes sekitar 150.000 orang jadi kayak kasus positifnya hampir 1% dan kita juga ada apa ya alokasi kasur rumah sakit gitu dan dari sekitar 200 kasur rumah sakit yang ada dipakai 11 sampai November 2020 ini oke nah ini salah satu kayak contoh ini tes aku terakhir terakhir tes aku 9 September 2020 ketahuan harus tes lagi jadi kayak tinggal daftar aja ada websitenya daftar mau tes kapan dimana terus nanti dapet barcode nanti di scan terus kita tinggal ngeludah aja gitu di di spesium tubenya gitu terus kayak 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian itu dikasih tau kalian negatif atau positif jadi keliatan disini dari grafiknya ini klases start like mid august dan karena banyak anak S1 yang ada fred house nya atau kayak ada apa ya kayak klub-klub gitu maksudnya kayak organisasi gitu kayak unit unit ITB itu kayak banyak yang kumpul-kumpul karena udah summer break itu udah lama banget gak ketemu satu sama lain jadi pada kayak makan-makan atau kayak party-party jadi langsung naik sampai 109 orang yang dinyatakan positif jadi itu parah banget dan habis itu si Georgia Tech langsung mengumumkan bahwa tidak akan ada kelas yang in-person all the time gitu jadi selama satu semester in-person terus tuh gak ada yang ada adalah online full online atau hybrid jadi ada beberapa minggu dimana kita harus ke kampus untuk kelas dan itu opsional jadi sebenarnya aku semester ini aku kayak full online gitu karena aku gak mau ke kampus karena biaya apa namanya untuk ke rumah sakit tuh mahal banget jadi kayak semisal mungkin gak kena covid dan langsung turun karena inisiatif itu dan terakhir data terakhir adalah November 24 November itu ada 15 orang yang positif gitu dan sejauh ini juga masih terus kayak diingetin gitu lewat email kayak kamu minggu ini belum tes cepetan tes dong gitu-gitu pokoknya ya dan itu sebenarnya yang bikin aku ngerasa lebih aman disini dibanding di Indonesia makanya aku gak balik ke Indonesia dan kalau misalnya aku balik ke Indonesia untuk semester ini juga aku balik ke US lumayan sulit karena kayak mesti karantina sendiri gitu-gitu jadi kayak ngabisin waktu juga dan aku kalau misalnya ke airport terus kayak ke rumah juga kayak apa ya jadi risiko yang lumayan besar untuk keluarga ku di rumah jadi kayak itu adalah hal-hal yang membuatku tidak ingin ke Indonesia untuk sekarang karena pandemi oke itu mungkin dari aku terima kasih telah mendengarkan cel tehanku selama 29 menit ke belakang ini kepertanyaan atau kayak ke Ines dulu ya oke ini mau ada sambutan dulu dari Kak Irvan kayaknya halo Kak Irvan ya sambutan sambutan apaan sambutan di tengah Kak Irvan telat iya Kak sepatah dua patahnya mungkin boleh di share oh iya sebelumnya terima kasih banyak buat kami atas pemaparannya kayak keren banget itu tadi oke buat Kak Irvan gimana Kak oke sepatah dua patah ya halo semua silahkan Kak lawakannya enggak ada yang nyambung oke iya halo Kak halo Kak halo Kak enggak 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 mau ngomong apa ya pertama apa kabar Mia sama Ines Alhamdulillah baik belum kena corona semoga tidak surviving iya udah gitu aja Kak iya iya makasih Irvan Berhadi Ines ya disini surviving Kak main lah kamu dimana posisi Ines posisi masih di jakso sih kebetulan oke oh iya jadi ini tuh terakhir ya sorry buat teman-teman HMTL ini terakhir iya Kak ICTL yang terakhir oh oke oh iya Hanifah ya ada emoridator sorry oke kalau gitu mau ngomong apa ya yaudah ini dua orang ini adalah dulu teman nongkrong aku sebenarnya kalau Mia ini mengkhianati aku dulu katanya mau mau berangkat bareng tapi ternyata dia duluan dengan dengan Tio yang juga yang yang pengkhianat juga Tio sama aja terus Ines sama Mia di sebelah tuh ada rapat loh iya tau iya tau yaudahlah oke ya dan apa ya karena aku juga gak ini ke US tapi buat teman-teman yang mau ke US itu ini Mia jadi ada beberapa sebenarnya teman-teman lain tapi kenapa aku pilih Mia dan Ines itu karena merepresentasikan satu kedua-duanya anak tel yang pasti yang kedua-duanya berbeda jadi nanti kalau Ines presentasi jelas berbeda karena Ines BPDV kemudian angkatannya juga berbeda tapi poin pentingnya itu memang beasiswanya berbeda jadi memang terkenal di US itu emang jalurnya ya kalau gak LPDP Fulbright atau apa lagi yaudah dua itu dong ya ya Ines dana pribadi Kak oh iya oke makasih kalau dana pribadi beasiswa EDB ayah dan bunda oh iya kalau itu gak usah nanya siapa-siapa ya kalau memang sudah mampu beasiswa pribadi jadi itu memang poinnya jadi silahkan nanti ditanya-tanya dan yang paling beda nanti kalau teman-teman yang mau ke US itu ya tadi di Ines presentasi ini ya yaitu CRI dan sebenarnya gak gampang juga seperti katanya karena aku udah nyoba susah-susah juga aku gak bilang gampang kok kak sulit gitu ya tadi aku mendengar kamu kayak gampang gitu oh iya jadi memang persiapannya itu agak lumayan panjang kalau CRI itu udah sih itu doang mau ngomong apa lagi udah gak ada pokoknya terima kasih teman-teman kalau memang ini yang terakhir sorry kalau dalam membantu mencarikan arah sumber dan segala macam banyak kekurangannya ya tapi semoga ini kan masih disini kenapa terakhir ini berarti udah mau ganti kepengurusan atau gimana ya buat teman-teman HMTL halo siapa yang bisa jawab belum belum ganti karena benuannya udah habis bisa gak oh gitu tapi 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 abis ini maksudnya mau ada lagi gak soalnya belum tahu ya nah itu nanti mau dipinjau lagi oke oh ya sudah oh ya sudah kalau gitu aku udah mau makasih nih yaudah kalau gitu enjoy aja ini silahkan tanya-tanya apapun oh ya dan kebetulan yang satu hal yang juga jadi poin penting Ines dan Mia Mia ada disana dan Ines masih disini jadi teman-teman ngerasain karena nanti pasti kalau ada yang mau kuliah aku gak tahu ya vaksin kapan ketemu tapi kira-kira ya akan seperti inilah kondisinya jadi punya gambaran kalau disana seperti apa dengan Ines itu akan memulai walaupun nanti akan berangkat tapi Ines memulainya dengan online dari sini jadi itu bisa jadi gambaran seperti apa sih kuliah di jaman pandemi seperti karena itu pentingnya buat pertimbangan teman-teman siapa tahu ada yang udah terlalu bosen ngeliat youtube kan liat video terus kalau sudah online nanti malah tidur segala macem aku gak mau mending nanti aja setelah pandemi jadi kayak gitu-gitu bisa jadi pertimbangan oke udah gitu aja sih terlalu panjang kayaknya terima kasih ya Mia sama Ines aku mau lompat ke sebelah dulu lah ngecek oke makasih banyak Kak Irfan buat terdua patahnya oke langsung langsung ini aja kali ya kita ke pembicara kedua nah pembicara kedua ini ada Kak Ines Ayusita Kak Ines itu dari Yale University dari TL 2013 nah terus Kak Ines juga dulunya pernah KP di PT Indonesia ya Kak terus ya benar ya terus juga pernah intern juga di Conservation International dan baru kelar jadi researcher di World Research Institute Agustus kemarin oke buat selengkapnya mungkin bisa Kak Ines jelasin buat Kak Ines waktu dipersilahkan Kak oke thank you aku share screen ya boleh Kak oke halo semuanya kenalin aku Ines Aestina tadi dikenalin juga ya TL 2013 jadi ini karena tournya itu komprehensif banget ya sebenarnya pertanyaannya gak hanya tentang graduate studies tapi juga ada kayak reflection dulu dulunya pengen S2 apa enggak sama kayak apa perjalanan hidup sebelum S2 pokoknya banyak banget jadi aku ceritanya lebih kronologis sih dari apa namanya kayak kehidupanku juga setelah lulus gitu oke nah ini sedikit sih dulu kayak di apa namanya di ITB ngapain aja aku sebenarnya tipenya bukan yang apa akademis banget sih jadi aku banyak banget berkegiatan gitu kemahasiswaan kayak unit-unit banyak kayak yang olahraga iya LFM iya aku juga kayak aku itu termasuk yang apa namanya ngerubah pelitamu udah jadi unit dari proyek sempat KM juga aku luf KP-nya di Vale sama sempat exchange juga ke Tokyo Tech terus aku tuh dulu sempat jadi udah nyobain di Vale itu kan di bagian HSE ya kayak pokoknya di environmental management system jadi kayak kalau misalnya emang kerja karir tracknya jadi misalnya HSE manager gitu nah terus disitu tuh aku nyobain kayak kayaknya gak cocok gitu maksudnya cuman kayak nge-checklist dokumen doang even kayak yang ngelakuin lab test segala macem itu kan D3 kan jadi pokoknya aku ngerasa gak cocok nih kalau misalnya kayak di industri gitu terus aku juga sempat nyobain proyekan gitu sih ngerjain proyek dry NASA kalau gak salah jadi kayak konsultan engineering gitu nah aku pas nyobain juga gak tau kenapa kayak kurang cocok juga gitu dari sisi mungkin apa ya mungkin ini akunya aja sih aku ngerasa kayak dulu tuh kalau misalnya terlalu teknis aku gak ngerasa impactnya gitu loh maksudnya gak ngerasa impactnya padahal itu kan berimpact juga ya maksudnya kayak designing infrastructure gitu cuman kayak back then aku ngerasa kayaknya aku pengen punya understanding lebih nih tentang lingkungan beyond dari engineering gitu oh ya ini dia jadi kayak ya ini refleksiku gitu waktu di apa namanya waktu di S1 jadi aku emang kayak punyakin interest gitu kan di environmental issues gitu cuman gak pas kayak S1 tuh banyak refleksi apakah emang harus engineering gitu misalnya engineering menurut aku it's important tapi kayak apakah itu yang aku mau gitu dan aku sebenernya gak kepikiran S2 sama sekali jadi aku tipenya kayak tadi ya tuh mau kerja di perusahaan multinasional terus kayak climb climb the corporate ladder gitu jujur waktu S1 kepikirannya kayak gitu jadi tipenya emang yang kayak oh yaudah emang mau kerja nih gitu karena menurut aku itu lebih praktikal impactnya lebih tangible gitu kan tapi kayak seiring kayak kan aku udah tau nih aku mau kerja jadi aku gak mau jadi akademisi terus aku udah cobain kayak anakku cobain HSE yang aku pikir tuh bener-bener apa ya kayak bener-bener ya dulu sebagai satu aku pikir itu adalah karir yang aku mau eh karir karir apa ya sebutannya karir primary lah kayak primary career anak TL tuh di HSE multinational company gitu terus pas aku cobain it's not me gitu kan aku cobain di konsultan engineering juga aku gak cocok gitu jadi aku mulai bertanya-tanya nih apakah environmental engineering tuh menjawab aspirasi ku gak sih gitu jadi kayak ketika satu aku kayak udah pengen eksploran another type of environment gitu beyond engineering terus nah jadi kayak pas lulus gitu apa namanya kan sebenarnya kalau environmental engineering itu kita gak approach problemnya itu dari sisi downstream ya atau apa sih upstream downstream ya dari downstream jadi misalnya waste-nya udah kebentuk gitu terus kita olah gitu kayak what are the technologies that we could use gitu jadi aku pengen coba deh kayak lingkungan ini kan sebenarnya apa namanya kita gak pengen misalnya sungai jadi terpolusi atau segala macem yaudah aku pengen belajar environment-nya yang dulu sama sekali gak ngerti gitu kan jadi aku dulu conservation international sebenarnya iseng aja sih intern gitu aku juga tipenya kayak coba aja dulu gitu kan jadi waktu dulu apa namanya apply gak 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 kebayang juga bakal tetep disitu terus gitu terus kayak expose gak cuma natural environment tapi juga interdiscipline approach gitu ya karena simply curious about to work jadi aku lanjutin kayak dari intern terus kayak lanjut gitu jadi pegawai disana ya yang menarik tuh kayak reach-to-reaf approach maksudnya kayak lebih environmental systems-nya gitu jadi kayak whatever happens in the land tuh sebenarnya bakal affect oceans juga sooner or later terus kayak type of work kayak ber-ber-beringklusif kayak field study kayak juga kerja juga bareng international expert kerja juga bareng government sempat meeting juga dulu sama apa namanya Kak Mia dan Pak Dida jadi pokoknya bener-bener inklusif banget ya semuanya ada ke lapangan kayak sama international expert sama nasional sama provinsi pemerintah sama swasta juga gitu work-nya lebih di sisi lokal dan nasional terus nah ketika jadi karena dulu gak kepikiran sama S2 karena sering kerja sama international expert gitu aku jadi kepikiran karena kan kayak kalau di public sektor itu sebenarnya gimana ya ngomongnya jadi degree tuh matter gitu maksudnya kalau di swasta ini pengamatanku ya nanti boleh dikoreksi ya Kak Mia mungkin kalau misalnya di public sector tuh degree tuh lebih matter dibandingin kalau di swasta swasta tuh bukan yang gak matter tapi kayak experience kayak punya beginning point lebih gitu bukannya di public experience gak penting cuman kayak cuman ketika punya degree itu speaks louder lah gitu terus jadi kayak ketika banyak komunikasi sama international expert ini jadi seek information terus jadi setelah setahun kerja aku sebenarnya apply tuh ke APDP di 2018 kayak iseng-iseng aja gitu karena udah kepikiran mau S2 kan tapi belum apply unitnya terus tolak gitu jadi tenang aja jangan discourage kalau ketolak terus akhirnya aku pindah ke World Resources Institute gitu itu juga iseng jadi kayak sebenarnya aplikasinya tuh aku gak fulfill the requirement requirement-nya tuh udah harus S2 lah pengalaman kerja 5 tahun gitu makanya teman-teman sangkatanku rata-rata 2009 di program aku gitu cuman aku get in anyway gitu makanya kalau menurut aku kalau misalnya kalian nyari kerja atau segala macem kalaupun gak fulfill apply unit ya biar gak penasaran aja terus apa yang aku kerjain tuh jadi URI tuh kan ngerjain proyeknya itu ada banyak ya misalnya ada energi climate isunya water tapi water di Indonesia gak ada nah si Oceans ini tuh di global tuh baru nah selain di global itu baru ada di Indonesia dan itu pas aku masuk nah jadi apa yang aku lakukan ya aku pioneering the Oceans team gitu kita bikin program strategi long term strategi yaitu kita bikin tiga berdasarkan isu-isu yang ada yang menurut kita mencakup pressing issue yang pertama tuh di ocean economy plastic pollution sama sustainable coastal management kerjaan aku lebih fokus di nasional dan international kayak research karena aku judulnya researcher cuman aku termasuk yang paling gak ada karena teman-temanku research doang gitu kan kalau aku karena mereka tuh researchnya misalnya di forestry atau program-program yang udah ada sedangkan aku masuk tim Oceans yang timnya masih kecil banget maksudnya cuman aku doang kayaknya yang di Oceans doang makanya aku ngelakuin research, program design fundraising project management kayak basically everything gitu terus aku ketika aku kerja di World Resources Institute aku apply to LPDP dan Yale di 2011 dan get in nah jadi kayak aku kan jurusannya environmental management gitu jadi kayak kenapa environmental management dan di US yang pertama adalah interdisiplinary jadi di US itu approach-nya misalnya kalau Jepang itu kan lebih research dan kayak technical gitu it's good kalau misalnya kalian pengen kesana arahnya konsolnya aku emang dari awal ya itu selain kayak sisi dari yang pengen approach downstream dan technical non-technical aku pengen yang interdisiplinary approach gitu jadi di jurusan ini tuh every aspect of environmental ada dan itu kita bisa tailor sendiri jadi mulai dari antropologi policy law engineering remote sensing modeling kayak business itu semua ada di environmental management jadi kayak aku tuh satu jadi kan nama sekolnya Yale School of Environment itu basically ada empat jurusan jurusannya itu ada master of jadi jadi ada yang environment sama forestry nah masing-masing ada environmental management environmental science sains itu yang penelitian manajemen itu yang lebih manajerial terus kayak forest juga sama forest management sama forest science gitu sama dari aspek semuanya ada dari issue juga semuanya ada mau dari forest conservation mau waste water climate energi pokoknya semuanya ada bener-bener semua orang kayak kita pikir environment tuh ini ya maksudnya kayak kalau misalnya kayak di TB dulu kita belajar kayak oke ada silabusnya udah ada apa ya baginya apa sih dulu empat ya kayak air emisi udara dan pokoknya ternyata pas aku masuk sini kayak itu tuh luas banget dan semua orang mau apa ya address kayak issue environment yang they care about gitu dan masing-masing very passionate about that jadi kayak jadi programnya adaptif fleksibel can be tailored individually ya jadi basically environmental engineering itu kan address downstream part ya of a problem gitu kalau aku lebih pengen systemic approach jadi ibaratnya aku ditaruh dimanapun tuh aku bisa gitu nyelesainnya baik kayak ya gitu sih itu TPA S.I. on the spot sama personalisitas terus tahap ketiganya ada interview itu dua kali tentang yang pertama tuh plan kita atau substansi kenapa kita pilih ini kita udah kontak belum profesorisannya pokoknya hal-hal yang soal planning kita gitu kayak menurut kita kenapa ini berguna untuk Indonesia segala macem dan interview kedua tuh kayaknya lebih karakter sama nasionalism basically ngecek apakah kita radikal apa enggak gitu terus nah tapi kayaknya tahun ini berubah gitu jadi kayak they may change the task kayaknya every year beda-beda jadi always check di website gitu karena tahun ini temanku ada yang apply LPDP dan itu udah gak ada lagi interview yang nasionalism gitu kalau dari sisi apa namanya dari sisi keuangan dia cover everything mulai dari visa insurance untuk tuition juga at cost jadi basically covers everything terus dulu tuh strategi aku jadi kan aku yang pengen di US jadi aku kayak bikin plan gitu kayak pas udah pengen S2 yaudah coba cobain dulu deh LPDP-nya gitu kan karena aku tipenya juga pengen punya pengalaman kerja jadi aku awalnya tuh gak buru-buru sama sekali coba dulu deh LPDP-nya tahun pertama kalau misalnya apa langsung keterima nanti apply uni-nya pertama gak keterima kan jadi aku gak apply dulu tuh pas 2019-19 baru aku apply uni-nya nah rencanaku tadinya kalau aku gak keterima LPDP baru tahun depannya itu apply beasiswa lain gitu misalnya mulai dari kayak Fulbright ataupun ke negara-negara lain gitu oh iya tadi aku lupa bilang sebenernya kenapa aku pilih di US selain karena interdisiplinari nah ini aku mau ceritain sesuatu yang jujur deh gitu jadi US itu karena dia butuh GRI itu menurut aku dia gak judge judge kita solely based on GPA jadi tuh biar honest kayak aku kan pengen di negara yang kayak bahasa Inggris aja gitu kan maksudnya biar sehari-hari juga yaudah bahasa Inggris aja gitu jadi aku antara UK sama US aku tuh sempet tapi UK itu kalau misalnya kalian lihat top universitasnya kayak dia tuh ada minimal GPA-nya dan ya seperti yang aku bilang tadi aku bukan akademisi kan dulu tuh S1 jadi kayak aku ya GPA-ku basically gak masuk gitu sebenarnya menurut aku coba aja sih bagi ada yang mau tapi kalau kalian lihat kayak Oxbridge gitu minimum GPA 3,75 terima kasih kayak aku gak masuk gitu kan tapi kayak kayaknya kalau kalian penasaran coba aja sih kayak masih mungkin juga gitu dan aku emang pengen S2 yang 2 tahun oke oh iya ini timeline jadi kayak basically Mei 2019 APDP application-nya open dulu kan terus kayak Juninya jadi Mei itu aku submit tuh berkas administrasi terus bulan Juni di announcement apa namanya announcement administrasinya terus computer test ini bisa dibaca sendiri ya terus aku JRI-nya aku 2 kali August tuh pertama aku JRI first trial terus aku November test lagi gitu jadi kayak ya Alhamdulillah kayak abis APDP di tahun yang sama keterima juga di Yale ya oke nah karena pandemic tuh tadinya aku consider to differ sih maksudnya karena aku pikir kayak aku gak mau aku kan kayak pengen social life-nya juga kan seperti mungkin yang kalian maksudnya kayak yang tadi Kak Mia bilang gitu kalau misalnya S2 gue sebenarnya gak cuman pengen belajar tapi juga pengen dapet exposure kayak perspektif kayak teman-teman dengan kayak orang-orang di seluruh dunia gitu kan jadi awalnya mau differ cuman kayak setelah aku pikir-pikir kayak everyone is impacted by pandemic gitu kayak semua orang apa namanya ada yang nikah jadi rugi karena rugi ratusan juta dan segala macem jadi aku pikir everyone has to adapt anyway maksudnya aku tahun depan belum tuh juga pandemi selesai justru kalau aku sekarang sekolah aku termasuk orang yang berhasil adaptasi gitu kan kayak jadi ya gitu terus yang kedua timing kayak aku juga udah dapet misalnya udah dapet scholarship sekarang udah dapet S2 sekarang setelah S2 aku bisa ngasih impact lebih gitu kan dengan ilmu yang aku dapet jadi kayak maksudnya aku ngerasa egois banget aja karena cuman pengen pengen pengalaman social life gitu kayak ya I think maksudnya ya lebih baik kalau aku lurus lebih cepat I can give more impact sooner gitu kan rather than later gitu terus nah menurut aku program Yale yang sangat fleksibel ini gitu aku mau research bisa gitu karena dulu aku researcher kan aku mau kayak managerial juga bisa jadi kayak menurut aku perfect to figure out and reflect gitu what kind of long-term impact I want to have jadi pas 2 tahun ini aku justru kayak bisa stop dan kayak reflect gitu loh kayak aku setelah ini mau mau gimana ya gitu bukannya aku dulu gak mikirin jadi aku udah ada cuman yang aku pengen ngasih tau kalian kayak itu pasti change misalnya kayak kalian sekarang mau aspirasinya apa itu sangat mudah kayak to based on kayak global issues atau kayak atau kalian marketnya kayak gimana gitu jadi ya it's perfect timing lah menurut aku 2 tahun ini apalagi karena pandemi pasti kan banyak yang berubah kan kayak aku pikir itu perfect timing gitu sih jadi aku gak mau berpikir pendek hanya karena pengen social life gitu jadi yaudah deh aku sampai enroll anyway hybrid teaching ya jadi teachingnya tuh hybrid sebenarnya Yield tuh ada in person jadi kelasnya itu ada yang in person ada yang online biasanya yang online itu yang profesornya udah senior alias udah tua karena mungkin dia takut covid ya jadi dia online terus yang in person ada yang in person juga tapi semua fleksibel andai kayak aku pun di New Haven karena tiket aku boleh aja kayak pilih semuanya online gitu jadi it's voluntary gitu ya jadi whole academic and social life itu through zoom kayak friendship through zoom agak weird ya cuman kayak ya it's a weird time anyway terus kayak team project through zoom yang paling struggling adalah time difference-nya kayak sebelumnya 11 jam kayak sebelum daylight saving time yang berakhir terus sekarang 12 jam jadi kayak bayangin aku diskusi jam 3 pagi atau kayak aku ujian jam 12 malam gitu sebenernya Yield tuh udah berusaha banget mencoba kayak kelas-kelas ibaratnya kan jadi kita ada spesialisasi karena kelas-kelas wajib lah sebetulnya wajibnya ini tuh ditaruh di pagi jadi di kita tuh kayak misalnya jam 9 malam masih jam 9 malam 10 malam alias disana jam 9 pagi 10 pagi gitu cuman tetep aja kalau misalnya ada team project atau apa di mereka kan biasanya yuk kita kumpul sore disini tuh kayak 3 sore ya jam 3 pagi gitu terus kalau misalnya disana sama kayak kami tadi bilang ada covid-19 mediteri weekly testing itu juga fully funded by university gitu nah kalau ada acara-acara seru sih jadi kita sebenernya dapet Uber Eats voucher juga jadi aku juga dapet nih setiap ada acara gitu cuman Uber udah keluar dari Southeast Asia jadi aku gak bisa pesen Uber Eats gitu kemarin aku malah kayak temenku yang di luar aku kayak tawarin gitu kan mau gak nih aku pesenin gitu karena membazir gitu gak bisa dipakai cuman kayak kayak effort mereka gede banget untuk making apa kayak international students kayak feels included gitu karena banyak banget sih international studentsnya ya ini contoh kelasnya gitu ya kasih kecil aja sih gitu nah kayak disini siapa profesornya sebenernya aku mau nyari sih profesor yang muda gitu yang kalian biar kayak gak ketahuan ya yang mana gitu nah ini profesornya Lawrence Riley gitu terus kayak profesor disana biasanya maunya dipanggil nama aja gitu biar keras friendly jadi kita panggil kayak Lawrence aja gitu oke pasnya kecil review so far jadi kayak kalau di US universities itu basically student is a customer jadi kayak every professor want to ensure we got the best learning experience gitu kalau misalnya ada feedback ngomong kayak dia ngomong gak jelas kita ngomong terus kayak di midterm itu nanti ada anonymous dan itu bisa kita lakuin kapan aja kita tinggal email bisa ke profesornya kalau kita pengen dia langsung improve atau kita pengen anonymous kita bisa ngomong ke academic affairs nanti di midterm nanti di tengah semester itu ada form juga yang kita bisa ngomong apapun jangan takut sama sekali as long as it's constructive ya dan mereka bener-bener incorporate feedback kita gitu jadi seperti tadi kami yang bilang tons of reading prior to class ini yang beda banget ya kayak ya sekali lagi karena aku dulu bukan akademisi maksudnya dulu masuk kelas aja alhamdulillah gitu kan terus udah masuk kepala kosong kan pasti keluar juga kepala kosong ya kan kalau disini gak bisa masuk-masuk keluar ada isinya kalau gak nanti kita kicap ya jadi kayak all about discussion jadi aku would highly encourage untuk punya apalagi kalau kalian gak share bahwa kalian pengen research dan jadi akademisi ya kalau kalian share menurut aku gak apa-apa langsung as dua sebenarnya ya kalaupun gak share juga gak apa-apa tapi really really highly encourage gitu untuk punya learning untuk punya working experience dulu karena itu bakal bener-bener enrich your learning experience gitu terus kayak professor maybe wrong dan dia bakal senang banget kalau kita bisa point out kayak offline the assumptions atau kita nanyain kayak emang yakin kalau misalnya A itu B kalau misalnya kondisinya X gimana gitu dia senang banget gitu kalau ada yang point out something like that terus ujiannya itu banyak yang SISI termasuk yang kuantitatif juga kayak ada satu matem pelajarannya aku misalnya pake Excel tapi tetap aja ujiannya aku mesti bikin kayak misalnya 3000 kata SISI yang dijelasin hati-hati hitunganku gitu argumennya kayak gimana jadi SISI nah yang paling baru karena aku interdisiplinari jadi kan aku harus ngambil basic matkul gitu kan jadi untuk yang physical science sama ekologi gitu aku wave karena backgroundku kan udah engineering kalau pengen ngambil lagi boleh sih cuman aku wave waktu itu jadi aku ngambil cuman basic course yaitu microeconomik sama social science nah seru banget menurut aku karena di social science ini no right or wrong answer gitu dan ini bener-bener menurut aku ngasih kayak apa ya seandainya nanti kalian ngambil engineering lagi bagus banget sih kalau kalian sedangnya bisa ngambil satu course social science ini social science-nya itu udah detailer untuk environment dan menurut aku dia ngasih perspektif yang kayak beyond banget contohnya misalnya kita pikir kayak apa ya misalnya kita pikir polusi itu polusi itu merugikan gitu kan tapi sebenarnya ini tuh merugikan siapa gitu maksudnya kayak power dynamics-nya gimana diantara orang yang apa namanya pollute ya pokoknya seru banget deh menurut aku gitu terus profesor super fleksibel ini juga menurut aku karena pandemi ya jadi apalagi aku internasional student yang bedanya 12 jam jadi kalau misalnya kayak dia juga nanya kalau misalnya ujian yang gak bisa ikut jam 12 malam kalian boleh ikut jam sendiri pagi-pagi besok gitu pokoknya super fleksibel as long as we communicate everything way ahead gitu jangan kayak satu jam deadline baru ngebarin gitu jadi tapi intinya mereka fleksibel banget preparation ya jadi kayak ya menurut aku sih yang pertama sih reflection sih yang paling penting kayak kenapa mau grad school gitu kayak buat apa buat kalian berapa pengen terus apa yang mau di achieve grad school apakah kayak pengen kembanggulan research ya gitu sih ini masing-masing dan ini perlu jawabnya masing-masing ya karena pasti beda-beda terus kayak what is your skill kayak what do you care about gitu isunya terus kayak what is your inspiration terus kayak tes sebenernya ini misalnya secara umumnya aja ya jadi kalau di US itu kan ya tadi GRI IELTS 1-2-4 terus menurut aku sih bagus banget terutama kalau mau IELTS 12 environment ini ya atau sebenernya apapun sih kayak program tuh pasti kalau kalian punya experience yang related terhadap program itu itu bagus banget kayak apa namanya bakal additional point lah buat kalian gitu kayak biasanya ditanya gak cuman experience-nya apa tapi juga kayak apa yang kalian pelajarin dari experience itu terus what is your impact jadi gak cuman role doang tanggung jawab saya ini tanggung jawab itu saya itu gak cuman itu doang kayak tanggung jawab kayak gitu terus impact kalian apa ya application tuh biasanya essay recommendation portfolio gak semua sih kalau misalnya di IELTS portfolio ada gak ya gak sih gak ada terus ya recommendation biasanya kalau di US tuh minta tiga minimal satu tuh biasanya dari professor satu atau dua jadi sebenernya in a nutshell kalau misalnya apa namanya S2 itu kayak ya connect where you are and where you want to be sama kayak how grad school will help you achieve that gitu see ya scholarship ya ini ini jadi master di US tuh super expensive ya kayak parah mungkin Yale ini ya yang kayak tadi kami udah bilang Yale ini mungkin mungkin almost 3 miliar kali ya atau dua ya pokoknya mahal banget gitu jadi ya makanya kenapa harus pakai beasiswa menurut aku ya unless adb-nya bisa jadi scholarship itu ada LPDP ada Fulbright ada prestasi tapi dia tuh udah tutup ya selama beberapa tahun ini gitu gak tau bisa aja buka lagi gitu coba dipantau aja terus ada C4 itu ada juga TL 2020 yang dapet tapi dia juga maybe close for good sih jadi gak tau dia bakal buka lagi apa enggak gitu jadi ada juga university scholarship gitu Yale ada tapi most likely partial maksudnya gak full biasanya bisa di combine juga sama working in the uni ini good option kalau kalian sebenarnya bisa fund your studies partially gitu kalau misalnya bisa fund your studies partially aku pikir just apply to the universe kalau aku emang gak bisa jadi daripada makan ati udah dapet uni-nya gak punya uangnya jadi aku dari awal langsung apply beasiswanya gitu pas udah dapet baru apply uni-nya ya in a nutshell kayak dari Tor-nya gitu ya menurut aku kayak you don't have to have it all figure out sih kayak bukan May lagi sih kayak pasti change along the time gitu terus kayak at your own pace karena beda-beda maksudnya kalau kalian pengen jadi akademisi ya it may be good kalau misalnya langsung S2 gitu kalau misalnya enggak it may be good untuk punya pengalaman karena Yale ini ada yang umur 40 tahun tuh baru baru apa namanya baru S2 terus kayak jadi beda-beda banget gitu dan itu no right or wrong sama sekali gitu don't follow the crowd if it doesn't present like with you ini buat aku banget sih karena menurut aku apa ya pengalaman kerja aku tuh ya at least kayak di temen-temenku back then ya maksudnya di temen-temenku back then sama kelas-kelas dulu kan aku banyak setahun lulus banyak ngobrol juga sama kelas itu enggak ada gitu yang kayak pengalaman kerjanya kayak ke community dan kayak misalnya environment-nya ngurusinnya natural environment gitu at least dulu jadi ya kalau misalnya ya kejar aja gitu apa yang kalian mau terus menurut aku penting banget sih reflection karena ya ini supaya kalian gak cuman follow the crowd gitu reflection sama planning nah planning ini kenapa penting karena kayak misalnya jari sambil kerja dan maksudnya ya maksudnya dulu ya kerja di URI atau kerja dimanapun sih sebenarnya itu kan gak gak cuman kayak jam kerja doang ya kadang ya maksudnya planning itu penting lah gitu terus udah sih selesai ya thank you good luck kalau ada apa-apa boleh kabarin aja oke makasih banyak buat Kak Ines atas pemoparannya yang tadi keren banget ya dijelasin juga tentang beasiswa-beasiswanya kayak gimana nah aku mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa buat isi feedback ICPero5 di bit.ly slash ICPero5 yang aku akan kirim nah disitu jangan lupa buat isi feedbacknya terima kasih oke oke makasih buat Kak Ines sekarang langsung masuk ke sesi tanya-jawab aja buat yang mau bertanya boleh raise hand terus nanti aku persilakan buat open mic oke buat Kak Reza oke bangga Kak oke makasih buat kesempatannya aku mau nanya ke Kak Ines aku punya beberapa pertanyaan Kak jadi yang pertama itu aku tadi masih bingung yang perbedaan antara jurusan environment science dan management itu apakah kalau kita yang di science itu tetap belajar kayak tadi aspek non-teknis kayak antropologi sosial dan lain-lain atau enggak jadi apakah perbedaan antara science dan management ini cuma di pendekatan pembelajarannya tapi materinya sama aja itu kayak gimana itu pertanyaan yang pertama terus pertanyaan yang kedua itu tadi kan ada yang buat apply ke universitinya itu ada bagian experience mungkin ada experience seperti apa yang menjadi nilai plus itu apakah kerja di NGO atau kerja di pemerintah dulu atau kerja di lembaga riset gitu yang jenis pekerjaan apa atau jenis pengalaman apa yang lebih dinilai lebih gitu sama si universitinya terus untuk kan kakak juga kerja di WRI nah di WRI itu tadi bilangnya minimal kerjanya 5 tahun nah itu apakah untuk kerja di WRI itu memang requirement-nya benar-benar harus kerja dulu 5 tahun dan harus S2 atau ada pekerjaan yang buat fresh graduate gitu yang mungkin belum punya pengalaman atau cuma punya pengalaman beberapa bulan kerja aja dan lulusan S1 gitu misalnya itu sih kak tiga pertanyaan itu oke thank you Reza tadi kalau misalnya jadi ini master of environmental aku mau kasih note satu sih ini master of environmental management sama environmental science yang di Yale maksudnya mungkin aja di uni lain pasti banyak juga kan jurusan environmental management sama environmental science tapi mungkin programnya beda gitu nah untuk yang spesifik di Yale itu bedanya adalah bedanya tuh bener di approach-nya doang sebenarnya kamu di science juga bisa antropologi jadi kalau science itu kamu wajib research jadi kamu akan masuk itu udah punya profesor yang kamu akan research bareng jadi dan itu sama sih kamu kursenya juga bebas banget kamu mau ngambil apapun tapi kamu harus disetujui sama profesor ini jadi atau secara nggak langsung berarti kurs-kurs yang kamu ambil itu harus aid atau apa sih itu harus support research kamu jadi kalau misalnya kamu mungkin bisa sih satu dua yang untuk cuma nambah perspektif tapi kayak mostly kursus itu harus support research kamu misalnya kalau research kamu tentang pollution ya mungkin kayak kamu mungkin ngambil antropologi atau apa itu ya berarti di research kamu research question kamu mungkin nyerempet kayak behavior people dalam ngeproduce kayak pollution-nya kayak gitu jadi lebih ke research base jadi research base pokoknya intinya semua kursenya harus nge-support research kamu gitu atau most of the course nah sedangkan manajemen itu enggak kayak karena itu enggak wajib research tapi bisa research gitu dan aku pun sekarang lagi figure out apakah aku mau research apa enggak ya jadi kayak itu bebas banget mau ngambil apa aja kayak mau ngambil dan itu kan harus disujuin sama ada kita dosen wali juga tapi dosen walinya kan enggak harus research bareng ya jadi asapkan kita bisa build up argument kayak mau belajar ini soalnya ini buat tambah perspektif mau belajar ini soalnya abis ini mau kerja disini mau pakai skill remote sensing misalnya kayak gitu jadi management basically lebih bebas kalau research itu ya wajib research gitu dan apa namanya yang research ini jadi kayak nanti kayak kelasnya itu harus ngambil kayak social science research master gitu-gitu which is I think it's really good class sih gitu sih kayak lebih kecara riset gitu itu pertanyaan pertama semoga menjawab pertanyaan kedua tadi apa ya aku lupa lagi yang kedua aku ingatnya ketiga yang kedua itu bentar kak aku juga lupa yang kedua itu ini tentang experience apa yang bisa meningkatkan peluang kita keterima di Yale gitu oke kalau misalnya spesifik di Yale itu sebenarnya sih tergantung kalian abis itu mau jadi gini in a shell di Yale atau dimanapun kalau misalnya kalian mau S2-nya itu tentang Yale ya jadi experience kalian tuh kalau ada nyerempet Yale-nya itu pasti bakal ngebantu gitu kalau misalnya jadi gak spesifik kayak di NGO atau di pemerintah gitu enggak di swasta juga gak apa-apa tapi lebih ke substance-nya itu apa kalau jujur sih kalau aku sebenarnya di SI aku tuh dulu nyambung gitu kayak yang aku tulis pengalaman kerjaku sama yang aku rencana mau belajar di Yale itu nyambung tapi ternyata pas aku udah masuk aku berubah gitu karena Yale interdisciplineri banget kayaknya pas aku udah masuk ganti ya gitu tapi basically kayak gitu sih jadi kalau misalnya kamu misalnya pengen S2-nya tentang ya kalau Yale seksibel ya anything bisa sih kayak S2-nya pengen tentang polusi atau S2-nya pengen tentang polisi law and polisi bisa itu ya berarti cari pengalaman kerjanya yang nyambung ke sana kayak gitu enggak harus di NGO atau pemerintah enggak sama sekali gitu sama kalau Yale School of Environment ini dia bener-bener ngevalue kayak your passion to environment sih jadi kan karena ini School of Environment jadi orang environmental engineer ya cuma sedikit gitu jadi banyak orang-orang dari law school yang S1-nya law S1-nya international relation S1-nya matematik S1-nya ekonomi gitu jadi semua orang mau belajar lingkungan di sini gitu kan yang mungkin nge-tailor lagi sesuai dengan jurusannya gitu jadi ya udah punya background environmental engineering itu bagus karena batik udah nge-demonstrate kayak we care about environment gitu kan itu pertanyaan kedua semoga menjawab pertanyaan ketiga nah soal WRI ini enggak sih enggak harus punya pengalaman kerja itu aku tuh kebetulan posisi yang aku apply jadi kan kalau ada job application kan ada requirement-nya karena ini requirement-nya itu aku tuh pengalaman kerja 5 tahun 200 S2 gitu-gitu jadi tapi sebenarnya kalau misalnya kamu cek yang lain-lain enggak semuanya ada pengalaman kerja kok gitu biasanya kalau aku waktu itu aku juga pernah nyari intern sih kalau intern sih enggak apa namanya enggak mesti punya pengalaman kerja atau bahkan kayaknya masih masih kuliah juga bisa gitu jadi enggak harus punya pengalaman kerja gitu cuman kebanyakan kebanyakan udah punya pengalaman kerja cuman enggak kok maksudnya ya bisa juga kok masuk tanpa pengalaman kerja segantung posisinya aja gitu sih oke buat kereza apakah ada tanggapan kak dari aku sebenarnya cukup udah menjawab semua cuman aku nambah sedikit aja tentang WRI ini soalnya aku pernah apply intern gitu ke WRI dan ditolak gitu dan aku penasaran sebenarnya sebenarnya WRI itu apa yang maksudnya yang bisa meningkatkan change kita diterima di WRI itu sebenarnya apa yang dilihat gitu mungkin ada sambungannya sama mungkin kultur kerjanya mereka mencari orangnya seperti apa gitu sehingga kita harus membuktikannya seperti apa gitu dalam meng-apply ke WRI sebenarnya yang paling dicari sama sih seperti S2 jadi kayak yang paling dicari itu pasti kesesuaian background kita dengan kemampuan-nya kayak aku tuh menurut aku aku bisa keterima karena jadi dulu tuh penelit kan dicari peneliti gitu kan peneliti yang udah punya pengalaman peneliti aku sebenarnya gak ada cuman mereka tuh bukanya aku tuh untuk forestry jadi orang-orang apply backgroundnya bukan forestry kayak forestry energi pokoknya beberapa jadi protokolnya mereka udah ada sekarang sedangkan aku backgroundnya ocean kan tapi kebetulan pas aku apply mereka tuh mau buka program ocean jadi aku hoki banget gitu loh jadi aku diterima karena gak ada orang ocean lain yang apply selain aku karena mereka mungkin gak coba karena yang orang yang buka energi forestry ini kok ngapain background ocean apply gitu jadi itu sih yang dicari adalah kesesuaian dengan kemampuan jobnya misalnya kayak dia minta punya pengalaman misalnya energi dia minta punya pengalaman kerjaan tentang isu energi ya apakah kamu udah punya apa belum gitu misalnya dia minta pengalaman research gitu dan obviously bahasa inggris sih di WRI it's really important gitu oke terima kasih ya terima kasih buat kareza atas pertanyaannya terima kasih juga buat kainas buat jawabannya nah diingetin juga buat teman-teman jangan lupa itu feedback isyeterio 5 di bit.ly slash isyeterio 5 oke sekarang ada pertanyaan lagi dari Kak Nabila boleh Kak mau di chat apa open mic oh udah ada pertanyaannya nih oke halo Kak izin bertanya untuk Kak Maya dulu nih kenapa milih full break daripada LPDP nah terus buat Kak Ines sebaliknya kenapa milih LPDP daripada full break mungkin ada pertanyaan juga oke satu-satu dulu mungkin boleh dijawab buat Kak Maya eh Kak Mia kenapa milih full break daripada LPDP sebenarnya waktu itu full break kalau gak salah 2018 itu bukanya bulan Juli atau Juli itu pokoknya pertengahan tahun dan waktu itu aku kayak sebisa mungkin yaudah apply aja semuanya jadi full break aku coba terus itu dapetnya bulan April kan jadi bulan April udah dapet full break terus kayak yaudah males nyoba-nyoba lagi gitu padahal sebenarnya kayak kalau misalnya kamu mau nyoba LPDP go for it tapi waktu itu LPDP dan mungkin sampai sekarang juga LPDP masih kayak trial and error gitu loh buat kayak tahap-tahapannya jadi kayak nothing is for certain untuk LPDP sementara full break itu kan udah ngasih beasiswa itu dari 75 tahun yang lalu jadi kayak udah udah pasti gitu dan full break juga ngasih fasilitas banyak banget misalnya ada pre-academic training tadi yang aku bilang terus ketika kita di US juga kita dibayarin buat ke kota lain untuk ada yang namanya enrichment jadi itu seminar 3 hari full dibayarin dan kita bisa ketemu sama orang-orang full brighter lain dari negara-negara lain jadi kayak itu sangat membantu membuka networking aku jadi waktu itu aku ketemu sama orang dari Nicaragua yang apa ya proyeknya sama kayak aku terus ada juga orang Brazil yang ngomongin tentang surfaktan segala macem jadi kayak sangat menyenangkan gitu loh bisa ketemu full brighter lain yang dari negara lain dan di kampus juga ada organisasi khusus untuk full bright di Georgia Tech jadi full bright itu sangat-sangat menjaga networking alumni-alumnia gitu oke buat Kak Ines gimana nih Kak? oh iya kalau misalnya aku sih karena apa namanya uni yang aku mau tuh mahal jadi gak bisa ke cover full sama full bright jadi ya jadi aku apa namanya awal-awal emang memutuskan untuk gak apply full bright dulu karena gak mampu juga bayar sisanya gitu jadi kayak aku apply up ke DPD oke makasih Kak nah ini ada buat Kak Nia lagi nih nah full bright itu ada daftar unif-unif tertentu yang khusus menerima beasiswa full bright atau bisa untuk semua unif di US ya Kak terus selanjutnya di full bright emang unif-nya yang 4 pilihan tadi dipiliin gitu oleh full bright apa kita bisa cari unif-nya mendaftar ke full bright kayak LPDP dan pertanyaan yang terakhir apa aja biaya yang di cover sama beasiswa full bright boleh kami ya oke yang pertama jadi untuk untuk universitas itu semuanya bisa di di apply melalui full bright tapi yang kayak tadi yang satu yang harus you have to keep in mind is the cost kalau misalnya aku waktu itu kan kayak bersikukuh pengen Chicago gitu kan karena emang Chicago lumayan bagus sih jadi kayak agak-agak IV tapi gak IV juga waktu itu aku negosiasi awalnya aku gak boleh ke Chicago karena mahal banget katanya terus aku kayak pengen ngebain aja gitu kan kayak pengen tau sebenarnya aku eligible gak sih untuk Chicago gitu terus kayak udah diterima dan sebenarnya banyak scholarship yang bisa kita ambil lagi jadi kayak si full bright ini memperbolehkan untuk apa ya jadi ada-ada pihak ketiganya gitu yang ngasih donor ke kita juga LPDP kalau gak salah gak boleh ada pendanaan lain tapi waktu itu aku kayak gak sempat apply-apply beasiswa lagi jadi kayak yaudahlah lepas aja Chicago terus di full bright emang dipilihin oleh full bright jadi pertama emang empat itu adalah suggestions dari full bright yang menurut full bright itu emang cocok sama minat kita dari personal statement terus emang dari costnya juga masuk tapi yang tadi aku bilang boleh dinegosiasiin jadi pada akhirnya final submission plan itu tergantung dari kita jadi full bright itu cuma ngasih suggestions terserah kita kita mau ngambil atau enggak kita boleh juga daftar ke universitas lain jadi kita bisa minta kayak apa ya statement letter gitu dari full bright yang bisa ngebantu kita untuk apply ke universitas juga jadi kayak statement letternya waktu itu aku juga sempat minta intinya itu nge-state kayak anak ini udah dipilih dari ribuan orang untuk dapet beasiswa full bright jadi ini kayak udah kayak udah terseleksi banget gitu loh itu sangat membantu dan itu juga ngebantu unifnya untuk kayak dalam pertimbangan apa namanya untuk dana gitu kira-kira anak ini bisa enggak ya fulfill si tuition fee-nya dan fee-fee lainnya apa aja dia yang di cover sama beasiswa full bright stipend terus ada asuransi sebenarnya semuanya dibayarin sih cuman pinter-pinternya kita aja ngolah dana itu jadi kita bakalan dikasih kayak an x amount of money for one semester jadi kayak pada satu bulan tuh kayak langsung brok langsung dapet berapa ratus juta terus pinter-pinternya kita aja untuk ngolah dananya ini beda-beda tiap negara atau tiap program tuh beda PhD beda sama masters dapet dananya berapa jadi tergantung kalian ngolah dana kayak gimana ngolah dana kayak gimana oke terima kasih kata Ami buat jawabannya gimana dari Kak Nabila apakah ada tanggapan atau tambahan Kak atau sudah cukup Kak oke terima kasih juga Kak Nabila atas pertanyaannya nah sekarang ada Kak Valihany boleh Kak open mic oke thank you kesempatannya Hanifah aku mau nanya nih buat kedua kakak yang ada disini malam ini Kak Mia sama Kak Ines mungkin pengen ini sih Kak nanya terkait spesifik terkait GRE test gitu karena setau aku GRE test itu meditory gitu ya Kak untuk graduate school di US pengen nanya sih Kak mungkin lebih ke apa ya kan yang di assess di GRE test itu kayak setau aku kayak critical thinking terus kayak reasoning kayak gitu nah masih bingung gitu sih Kak kayak gimana mereka nge-assess hal itu terus kayak scoringnya juga mungkin atau boleh diceritain sih Kak kayak tips aja gitu dari kakak gitu soalnya kayak masih belum kebayang apakah writingnya tuh mirip-mirip writingnya di IELTS gitu data analysis atau kayak gimana gitu sih Kak terima kasih banyak Ines mau duluan atau gimana ya boleh jadi GRE itu yang dites kan ada tiga ya verbal kuantitatif sama analytical writing kalau misalnya yang kuantitatif aku gak bilang gampang tapi insya Allah insya Allah bisa gitu kayak apa ya ya maksudnya gak inilah untuk dapetin threshold di atas rata-rata tuh gak terlalu susah untuk anak engineering gitu nah yang seperti yang kayak tadi kami ya bilang yang susah itu kan sebenarnya verbal nah verbalnya ini sebenarnya kalau misalnya aku sebenarnya ya belajar belajar GRE-nya itu aku cukup aku gak sampai kayak baru baru susah belajar gitu sih jadi aku pas tahun aku mau play aku baru belajar cuman itu tuh sebenarnya dia tuh ngetes kemampuan yang udah kumulatif gitu loh jadi untungnya aku dari dulu tuh emang udah suka baca bahasa Inggris gitu jadi tapi tep aja itu pun nilainku jelek gitu jadi menurut aku dari pada kali tips dari aku ya mendingan misalnya dari lulus gak usah langsung kayak pikir oh mau belajar GRE tapi kayak lebih maikin skill-skillnya dulu yaitu skill reading skill analytical reading gitu critical reading gitu jadi banyakin baca misalnya kayak punya target apa sih reading challenge gitu ya misalnya setahun misalnya 20 buku gitu tahun pertama eh misalnya tahun pertama berapa buku terus tahun kedua itu baru pas kayak GRE baru belajar sesuai typical testnya itu sih kalau misalnya tips dari aku soal yang verbal ya untuk analytical writing itu dia gak kayak aku bukan IELTS aku Tufel dia beda sih sama Tufel jadi dia lebih ke build argument gitu sih argumen dan alasannya apa somehow keliatannya kayak mirip ya sama Tufel cuman kok Tufel itu lebih above the surface gitu kalau ini tuh lebih menurut aku lebih dalam misalnya aku lagi inget-inget bedanya dimana ya oh gini justru misalnya kayak kok Tufel itu kan kayak kita kasih reasoning misalnya kita suruh pilih A atau B gitu ada sih yang GRE yang mirip juga yang kayak gitu nah tapi soal nomor duanya tuh beda banget sama Tufel atau IELTS jadi dia gak setau misalnya HP tuh misalnya let's say HP tuh ngedekris kemampuan manusia kemampuan manusia untuk berpikir jernih gitu terus dia kasih case gitu kan alasannya kenapa nah justru kamu harus menyerang case-nya dia jadi kamu harus narik kira-kira statement ini tuh ngambil asumsi apa aja ya gitu gitu sih jadi kayak menurut aku itu skill again skill yang bisa dilatih kalau kamu udah biasa baca gitu baca critical reading gitu jadi aku sih gak terlalu soalnya aku tuh gak tipenya mungkin emang gak terlalu suka belajar untuk tes gitu ya jadi ya jadi kalau aku sih saran aku mungkin lebih ke apa namanya banyak baca dan nge-build skill-nya dulu baru nanti beberapa bulan sebelum tes atau even more ya kalau misalnya ada waktunya itu baru belajar persis-persis sesuai tes gitu tapi mungkin kami punya tips lain tadi aku mempersilahkan Ines Duan karena aku udah lumayan lupa untuk jari tes itu kayak udah 2 tahun menurutku jari itu aku juga ngambilnya Tufol jadi itu kayak perbandingan sama IELTS juga kayak ini misalnya IELTS terus Tufol tuh lebih sulit sedikit dari IELTS dan jari itu di atasnya Tufol gitu kalau misalnya kamu mau mengilustrasikan jari itu ada di mana jari itu kan dibagi jadi 5 section jadi kuantitatifnya ada 2 serbalnya ada 2 dan ini tuh memakan waktunya sangat lama jadi kayak yang tadi Ines bilang mungkin kalau misalnya kalian mau belajar untuk tesnya kalian ngelatih endurance kalian untuk fokus ke tesnya kayak selama 3 jam itu kan kadang-kadang kayak kita suka capek di tengah-tengah itu kayak kalian gak boleh kayak gitu harus meningkatin si apa ya kemampuan kalian untuk ngambil tesnya dan salah satu untuk scoring jadi kan ada 2 2 section untuk misalnya 1-1 mau ngomong apaan sih jadi 1 verbal itu kan ada 2 section jadi pertama verbal terus kalian dites itu di score sementara kalian jatohnya di percental berapa dan itu akan menentukan si section kedua verbal kalian apakah lebih sulit apakah akan sama aja atau apakah lebih gampang untuk scoring itu maksimal 170 untuk verbal dan kuantitatif dan maksimal 5 ya 6 6 untuk writing dan itu median itu sekitar kayak 150 gitu jadi kalau misalnya kalian bisa skornya 160 di atas 160 itu kayak udah aman untuk KG League tapi menurutku verbal buat aku sendiri sangat sulit sih untuk bisa nembus di atas 160 karena kayak banyak PG nih misalnya soal-soal PG tapi kayak dari soal-soal PG itu kayak kalian tuh gak pernah denger kata-kata itu sebelumnya gitu loh jadi kayak gak bisa di apa ya gak bisa di eliminasi gitu 50-50 yang mana yang bener karena kayak vocab-nya itu kayak luas banget gitu jadi kalau bisa kalian bikin waktu itu aku bikin kayak spreadsheet gitu kayak vocab-vocab di JRI itu juga ada kayak banyak buku-buku JRI yang kayak menyediakan vocab-vocab yang biasanya dipakai di tes JRI terus apalagi ya kalau misalnya kalian mau ngambil engineering itu kuantitatifnya harus bagus tapi kalau misalnya kalian mau ngambil kayak social science gitu kalau kuantitatifnya antara 150-160 itu udah aman kayak gitu oke terima kasih buat kami sama Kak Ines jawabannya gimana dari Kavaliha apakah ada tanggapan atau tambahan Kak? oke udah cukup ya makasih banyak Kak Kakak oke makasih Kavaliha buat pertanyaannya diingetin lagi buat teman-teman jangan lupa isi feedbacknya di bit.ly slash ICP05 oke ada pertanyaan lagi dari Javier buat Javier boleh open mic oke makasih suaranya kedengeran gak? kedengeran oke mau nanya buat Kak Ines Kak kan Kakak dulu di di WRI terus Pioneer Ocean Team juga nah aku mau nanya Kak itu maksudnya apa ya Rade boleh ini gak Kak boleh share dikit kayak di Ocean's Team ini ngapain aja sih di si researchnya kayak misalnya di Sustainable Coastal Management itu kayak gimana sih terus yang program desain program desainnya tuh apa ya program desain dalam bentuk kayak gimana ya terus itu relate ke Environmental Engineering nya seberapa relate terima kasih ini Javier yang mantak aku juga ya sorry ya aku kurang responsif thank you dengan pertanyaannya kalau relate ke TL nya gimana mungkin kalau secara directly ya directly gak relate samsek oh mungkin plastik pollution sih dikit secara isu secara isu dan network jadi kayak banyak alumni TL juga apa namanya ngurusin plastik pollution tapi Ocean keseluruhan gitu sebenarnya gak relate sama TL nah yang aku kerjain apa jadi sebenarnya untuk conservation international itu aku ngerjain isu namanya blue carbon blue carbon ini adalah sebutan untuk apa namanya ekosistem blue carbon itu sebutan untuk ekosistem pesisir dan laut yang menyerap regulate karbon gitu nah biasanya itu ditujukan terhadap mangrove seagres dan mangrove seagres sama apa namanya lupa kan salt marsh salt marsh nah jadi dulu waktu aku masuk WRI aku kayaknya karena yang tahu tentang blue carbon itu dulu dikit gitu jadi kayaknya WRI itu tertarik ke isu sana kayaknya itu juga sih mungkin makanya mereka interested juga sama aku research aku apa kalau misalnya ngomong research aku apa aku di WRI itu research tentang namanya policy network tentang blue carbon governance process jadi aku ngeliat apa namanya proses apa ya proses tata kelola blue carbon ini di Indonesia gitu dari sisi network pokoknya jauh banget dari TL deh bener-bener jauh banget aku ngambil datanya tuh dari interview pokoknya bener-bener kayak social science banget gitu terus ngeliat kayak misalnya yang paling banyak di river tuh Profesor X gitu nah Profesor X ini apakah dia nyambung ke policy maker gitu jadi kayak misalnya kayak contohnya a bit above my research tuh kayak ternyata yang punya informasi not necessarily apa namanya communicate well dengan yang pembuat decision maker gitu terus ya kayak gitulah jadi lebih ke mungkin nyambung ke public policy gitu ya kali maksudnya kayak salah satu ilmu yang disana terus kalau program design itu apa jadi program design itu jadi kan kalau program design project design kayak kan ocean ini masih baru banget ya jadi kayak dari awal kita nentuin nih strategi kita mau apa maksudnya ocean kan luas banget ada fisheries ada aquaculture sustainable coastal management ada plastic pollution jadi kita ibaratnya aku tuh ikutan bikin strategi apa yang perlu where e-fokuskan gitu yaitu ketemu tiga tadi new ocean economy plastic pollution sama apa tadi satu lagi sustainable coastal management gitu yang menurut kita itu satu penting di Indonesia kedua itu apa namanya pricing issues gitu misalnya ya mirip ya sama yang pertama tadi sama global concern juga ada segala macem kenapa kita bikin strategi karena aku ya misalnya karena aku pioneering ini ujung-ujungnya buat apa cari dana karena NGO itu kan kita bukan kayak konsultan gitu kayak service base segala macem kita gak kita tuh dari funding gitu kan charti gitu ya ini panjang lagi sih funding tuh ada public funding private funding segala macem terus dari situ apa tadi program design itu aku bikin ibaratnya dari kan strategi nih long-term strategi terus kayak apa namanya funder mana yang peduli soal isu mana terus abis itu aku bikin proyeknya kayak gimana contohnya misalnya aku tuh aku apa namanya proyek yang satu aku dapetin tentang natural capital accounting sama world bank jadi ibaratnya aku bikin kayak mereka pedulinya mereka lagi ada bisa cover proposal atau gak dari ngobrol biasa gitu terus kayak mereka kira tentang isu apa terus apa namanya kita lihat di Indonesia itu apa namanya konteksnya kayak gimana tentang isu itu terus apa yang bisa dilakuin jadi program design itu mulai dari theory of change in general theory of change kayak sekarang kondisinya kayak gimana apa yang kita akan lakuin dan itu akan merubah impactnya apa gitu jadi kayak theory of change terus kayak work plan bikin budgeting gitu jadi kayak program design itu kayak gitu kayak biasanya aku bikinnya misalnya mulai dari ada apa sisi governance research WSI karena URI kan jadi research terus kayak dari research ini nanti kita ada communication terus kita communication lewat apa nih terus kita misalnya bisa bikin kalau misalnya ke stakeholder yang apa namanya stakeholder yang lebih kecil gitu oke kita lewat FGD aja tapi kalau misalnya kita pengen ke publik kayak gimana misalnya kalau ke publik yaudah deh kita bikin ini jadi teknis banget ya misalnya ke publik misalnya kita bikin training jurnalis kita bikin training jurnalis bikin training jurnalis nanti jurnalisnya biar nulis berita tentang ini gitu terus langsung kan publik tahu banyak gitu kayak gitu-gitu sih program design itu kayak theory of change gitu kayak target audiensi apa kita mau efek dia kayak gimana gitu nah caranya macam-macam gitu mulai dari kayak kuantatif kayak bikin apa namanya yang jelas yang ngerjain bukan aku gitu jadi aku misalnya kayak kayak nanti di WRI ada yang kayak mapping soal apa namanya coastalnya untuk bisa di account nanti kayak gimana mulai dari sisi governance-nya policy brief kayak gitu-gitu sih program design intinya dari konteks sekarang apa yang kita lakukan dan gimana apa yang kita lakukan itu bisa merubah current condition gitu Javier oke makasih Kak Ines jawabannya buat Javier apakah ada tambahan atau tanggapan oke makasih Kak jawabannya boleh ini enggak boleh nanya lagi boleh boleh ya boleh ya boleh jadi jadi yang pertama tadi juga sih masukin nanya saran gitu sih Kak jadi kan aku mungkin aku juga belum terlalu paham ya kayak environmental engineering ini karena aku juga baru tingkat satu jurusan nah aku mau nanya Kak kalau misalkan kan aku tertarik juga di kayak pollution in the ocean gitu lah terus kemarin aku sempat baca-baca juga terus kayak aku tertarik buat exchange itu buat ngambil course oceanographic in the earth system yang dimana aku nangkepnya itu tuh kayak kita mempelajarin kayak apa ya ya everything beneath the ocean gitu kayak termasuk behaviors di ocean ini gimana sih gitu nah menurut Kak itu sebenarnya itu diperlukan gak sih misalkan aku emang mau lari ya ke pollution in the ocean terus aku mempelajari oceanographic itu itu satu terus yang kedua kalau misalkan tadi kan Kakak bilang juga di fundraising ini banyak funder-funder juga kan di Indonesia gitu nah kalau yang dari Kakak lihat sekarang kondisi sekarang gimana sih Kak kayak funder-funder di Indonesia sendiri terhadap terhadap proyek-proyek yang berhubungan sama apa ya environment ini sekarang kayak gimana sih apakah masih masih sedikit gitu funder-funder yang aware terhadap proyek yang berhubungan sama environment atau sebenarnya udah lumayan kering itu sih kasih untuk yang pertama itu pasti dibutuhin banget sih itu pasti dibutuhin banget kalau menurut aku pokoknya apa ya yang kadang tuh suka missing ya dari kita kehidupan di akademik gitu sama kekerja itu adalah kita ngerjain kita tertarik sama isu ini tapi kita gak tahu abis itu yang lagi ngerjain isu ini tuh siapa gitu Kak jadinya abis itu pas kerja akhirnya gak nyambung gitu kerjanya kalau gak nyambung sebenarnya gak apa-apa tapi kan banyak beberapa yang pengen kerjanya nyambung gitu kan sama apa yang dikerjain jadi menurut aku mungkin menurut aku tuh dibutuhin banget tapi kayak mungkin baiknya tuh ya kayak udah tahu gitu lo linknya itu siapa yang ngerjain itu gitu kalau sekarang sih jelas Indonesia kan lagi punya perpres berapa kami ingat gak sih perpres 83 2018 gitu ya yang untuk sampah nasional gitu ya pengurangan sampah nasional 70% by 2030 kalau gak salah aku juga lupa ya 97 kalau gak salah eh 2000an deh kayaknya yang baru dikeluarin 97 2017 kalau gak salah oh ya oke ya ya itulah pokoknya thank you kami ya jadi ya jadi kayak jelas itu dibutuhin banget sih apa namanya ya tapi again apa namanya itu nanti kayak pintar-pintar yang kamu gitu kayak kamu udah ngerjain isu itu terus nanti kamu cari kerjanya mau dimana dan kayak karena kan stikulurs banyak ya misalnya kalau dari sisi besarnya gitu ada kayak ada biasanya tuh kita lihat tuh apa ya public-public misalnya ada pemerintah NGO terus ada private konsultan multinational company terus ada apa namanya akademisi gitu yang do research gitu ya kamu pengen positioning kamu dimana aja gitu tapi yang jelas isu itu penting sih eh penting lagi maksudnya kayak prospek gitu terus kedua ini soal funding kayaknya kaminya juga nanti mungkin bisa lebih jawab ya karena kan dulu ke Menko pasti banyak yang gak approach tuh donor-donor internasional kalau misalnya dari sisi aku sih jelas concernnya makin gede jadi itu juga ada politiknya gitu kayak jadi negara maju jadi in a nutshell sebenarnya paling hot sekarang diomongin pasti iklim kan tapi iklim kan tuh ngawang banget ya maksudnya iklim tuh kayak high level banget sebenarnya semua bisa nyambung ke iklim mau ngomongin sampah bisa nyambung ngomongin ocean bisa nyambung ngomongin energi nyambung gitu jadi kayak tapi high levelnya tuh orang-orang pasti kayak ke iklim gitu kan gitu satu terus kedua dari sisi donor jelas lebih ini sih lebih apa lebih udah makin increasing gitu lah apa namanya funding-funding ke environment dan menurut aku kedepannya bakal makin increasing nah kita lihat aja nih covid bakal ngerubahnya segimana ya i think bakal makin gede sih apa namanya concern di environment gitu apa gitu ya pertanyaan tadi ya iya kak iya kak iya gitu mungkin kalian mau nambahin iya dari kami apakah ada tambahan kak tadi buat kalau funding yang dilihat dari perspektif pemerintah itu emang lumayan banyak sih negara-negara lain yang ngajiin kayak misalnya mau ini gak cooperation bilateral enggak misalnya Norway ngasih kayak satu setengah miliar US dollar kalau gak salah buat kayak si forestry Indonesia untuk kurangin karbon segala macem terus kayak donor-donor yang terasional juga banyak kayak dari World Bank dan nanti kita lihat kan di US kemungkinan besar nih kalau misalnya Trump gak bisa memutarbalikan si hasil election ini kan Biden yang akan menang dan Biden juga udah milih kayak presidential envoy on climate change segala macem jadi akan di ramp up banget si inisiatif-inisiatif lingkungan dan perubahan iklim dan yang kayak tadi Ines bilang kan perubahan iklim itu bisa nyambung ke banyak hal banget ya dari sampah energi ocean segala macem jadi kemungkinan besar sih aku 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 hopefully I believe that the funding will significantly increase in the future dan banyak banget negara-negara yang berkompetisi di bidang si perubahan iklim ini siapa yang akan jadi super power di environmental issues so I hope that in the future bakalan increase banget si funding oke makasih buat kami dan kak Ines jawabannya gimana Javier apakah ada tanggapan lagi oke makasih kami ya kak Ines udah itu aja makasih oke terima kasih Javier buat pertanyaannya oke karena waktunya udah jam 21.18 udah masuk-masuk penutupan ya makasih banget buat teman-teman makasih juga buat kak Ines dan kak Mia yang jadi pembicara dan nge-share banyak pengalaman serta ilmunya buat kita makasih buat teman-teman yang udah hadir mungkin kita foto bareng dulu ya kak nah buat teman-teman yang berkenan buat on cam boleh banget buat on cam ya diingetin lagi buat teman-teman jangan lupa buat isi feedbacknya di bit.ly slash icterio5 terima kasih oke boleh banget kalau mau on cam karena ini icterio yang terakhir ya yuk kita foto bareng dulu oke ditunggu sampai 1 menit lagi ya 21 20 oke sekali lagi terima kasih buat kami dan kak ini sudah menyempatkan waktunya di icterio yang 1 menit lagi mau nanya dong siapa yang sekarang jadi tertarik untuk Amerika atau malah gak tertarik jadi ya kayak ngapain sih Amerika ngapain sih tes yang ingin tanya tentang United States personal statement study objective dan sebagainya kayaknya banyak yang tertarik nih kak oh iya oh iya aku gak liat cat ya ya bagus oke karena udah 21 20 kita langsung foto bareng aja buat fotonya dipandu kapalhan oke boleh oke aku foto ya 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 oke oke terima kasih buat kak Farhan terima kasih juga sekali lagi buat kami dan kak Ines buat teman-teman juga yang udah hadir sampai malam ini gitu ya masih bertahan sampai malam hari ini terima kasih semuanya mohon maaf bila banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam makasih kenapa kak makasih kak Mia makasih kak Ines makasih semuanya makasih momot makasih kak mantep banget ini oke thank you semua terima kasih terima kasih Terima kasih.